Jadi hari ini, Polres Pelabuhan Tanjung Pera merilis kasus copet yang terbilang unik. Modus pencuriannya ini dilakukan di dalam angkot yang sedang berjalan. Ada dua orang, satu komplotan ini, yang bekerja sama. Modusnya pura-pura muntah, sehingga penumpangnya ini menghindar. Nah, di saat lengahnya itu, tersangka yang kedua dengan lihainya dia mengambil handphone korban target ini yang ada di dalam tas. Tadi kita praktekkan betapa cepatnya dia dalam hitungan detik saja, dua detik dia bisa membuka dan mengambil handphone. Ternyata ketika penumpang yang menjadi target tersebut sudah mulai panik karena handphonenya hilang, si tersangka ini turun kemudian kabur, dikejar oleh anggota lau lintas kami, dan ditabrak sama anggota lau lintas sampai tertangkap. Tersangka atas nama MRFK, 38 tahun laki-laki alamat Surabaya, dan SLM masih DPU.